Pendekar Naga dan Harimau Jili 17 Ada apa? Su Heng hampir bersamaan kedua adik seperguruannya itu menyaut. Kalian berdua periksa sepanjang dinding selatan ini, apakah penjaga-penjaganya sudah dibungkam oleh saudara-saudara HWL Yongpang Perintah Busian Hwas Hieu. Kalau belum, lumpuhkan dengan korban jiwa sesedikit mungkin, lalu kembali ke sini. Baik, Su Heng jawab kedua rahib itu sambil melayang pergi bagaikan dua sosok bayangan hantu saja. Saudara Hwi Liam Chu dan Hwi Seng Chu kembali Busian Hwas Hieu memanggil dua orang imam seperguruan dari Hongpang Perintah itu. Lalu perintahnya, kalian berdua harap periksa hal yang sama kesebelah lain. Kalau sudah selesai kembali ke sini secepatnya. Baik, sahut kedua imam itu. Mereka pun segera menggunakan ilmu meringankan tubuh mereka yang lihai. Semuanya tiarap di atas dinding, jangan sampai terlihat dari bawah, perintah Busian Hwas Hieu, yang segera dituruti oleh segenap anggota rombongan. Tidak lama kemudian, Bu Gong dan Bu Teng Hwas Hieu serta kedua imam Hongpang Perintah telah melayang tiba dari pemeriksaan mereka dalam saat yang hampir bersamaan, namun dari arah yang berlawanan. Bu Gong dan Bu Teng segera melapor lebih dulu bahwa tak seorang pun penjaga di dinding selatan yang belum dilumpuhkan oleh orang-orang HWL Yongpang. Apakah ada korban jiwatanya Bu Sian Hwas Hieu? Memang kulihat ada dua orang prajurit yang bukan cuma tertotok tetapi tewas, sahut Bu Gong Hwas Hieu. Bu Sian Hwas Hieu menarik napas dalam-dalam ketika mendengar itu, namun ia kemudian berkata, dalam keadaan seperti ini memang sulit sekali untuk sama sekali menghindari jatuhnya korban. Tetapi aku cukup mengenal watak dan tabiat saudara-saudara dari HWL Yongpang itu, mereka bukannya pembunuh-pembunuh yang kejam meskipun dalam peperangan terhadap musuh. Kalau mereka sampai membunuh, tentu mereka telah dihadapkan pada satu-satunya pilihan yang tak dapat dihindari itu. Ya, aku pun kenal tabiat mereka. Meskipun sikap dan ucapan mereka kadang-kadang nampak kasar, namun hati mereka bersih, kata Tong Wi Hong tentang bekas anak buah kakaknya itu. Mungkin ada di antara prajurit Men Chiu itu yang mencoba melawan atau mencoba membunyikan tanda bahaya, sehingga para saudara HWL Yongpang itu dalam mencegahnya tidak sempat mengendalikan gerakan mereka lagi. Ya, inilah peperangan, meskipun sudah berusaha agar tidak jatuh korban tetapi masih jatuh juga, kata Buslan Hweshyo dengan sedih, dan aku sudah ikut terjun dalam pertentangan sehingga suatu saat aku pun akan menjadi binatang buas buat sesamaku sendiri. Kemudian kedua imam dari Hong Tong P itu juga melaporkan hasil pemeriksaannya, kami berdua melihat hal yang agak berbeda dari yang ditemukan oleh saudara Bugong berdua. Semua prajurit pepenjaga di tembok utara telah terbunuh habis oleh kelompok Culengong dan orang-orangnya. Hampir semua prajurit kami dapati dengan kepala yang hampir putus. Oni Tohut, Bu Sian Hweshyo menundukan kepalanya sambil merangkap kedua telapak tangannya di depan dada, alangkah ganasnya, pangeran Culengong dan anak buahnya. Agaknya ia lupa kalau prajurit-prajurit itu pun mempunyai anak istri atau anggota keluarga yang harus dihidupinya dengan upahnya sebagai prajurit. Aku kelak. Harus memberi teguran keras kepada pangeran itu, kekejaman semacam itu hanya akan membuat rakyat semakin segan mendukung perjuangannya. Sementara mereka berjongkok di atas tembok sambil menanti isyarat. Tiba-tiba dari sebelah timur terlihat cahaya merahnya api bagaikan menggapai-gapai langit, disusul dengan suara ringkik kuda yang sangat ribut, sebab yang meringkik itu bukan cuma satu atau dua ekor kuda melainkan ratusan ekor kuda. Derap kaki kuda yang berlari-larian keluar dari kandang, bercampur baur dengan suara prajurit-prajurit yang berteriak-teriak ada kebakaran atau memperingatkan ada kuda-kuda yang kelepas bahkan tidak lama kemudian teriakan itu bertambah satu macam lagi ada pemberontak menyusup. Bagaikan gabah ditampi, prajurit-prajurit bersenjata itu berlari-larian ke satu arah dengan senjata. Kita dengar gemerincing senjata berbenturan yang sangat ramai di kejauhan sana. Jelas sudah mulai ada bentrokan senjata. Pangeran Culengong dan Te Sian Tojin agaknya juga sudah menjalankan tugasnya masing-masing, desis Bu Sian Hueshlo. Ketika ia menoleh ke arah teman-teman yang dipimpinnya, maka dilihatnya rata-rata dari mereka sudah tidak sabar lagi, ingin segera terjun ke Medan Laga. Dan ternyata Bu Sian Hueshlo sendiri memang tidak ingin berlama-lama di tempat itu. Bersiaplah, kita harus segera terjun ke Arna supaya teman-teman kita tidak mengalami tekanan yang terlalu dari jumlah musuh yang berlebihan. Sekali lagi aku mengingatkan saudara-saudara, kita langsung menuju ke sasaran dan jangan mau terikat kepada pertempuran yang mandek. Saudara Tong dan kelompoknya akan melindungi kita dari belakang bukan? Kami siap, Tai Su, Sahutong Wi Hang sambil menggenggam pedangnya erat-erat. Yang termasuk dalam kelompoknya antara lain adalah adik perempuannya sendiri, Tong Wilian, serta suaminya, Ting Bun yang ahli silat. Golok. Lalu dua pembantunya yang berjulukan Tiong San Siang Hao, Sepasang Harimau Gunung, So Hao U dan So Pa yang sudah siap dengan lembing pendeknya masing-masing. Ditambah dengan lima orang pejuang lainnya dari berbagai perguruan atau perserikatan, yang rata-rata cukup tangguh pula. Kelompokku akan turun lebih dulu, kata Bu Sian Hwas Hiu. Nanti kelompok saudara Tong jangan lupa membawa tali-tali panjang itu untuk diletakkan di tempat yang sudah ditentukan, agar gerakan mundur kita nanti tidak terhambat. Pesan Tai Su aku perhatikan, kata Tong Wi Hong. Selamat berjuang, saudara-saudaraku, selamat berjuang. Maka kelompok Bu Sian Tai Su yang terdiri dari sepuluh orang termasuk Bu Sian Hwas Hiu sendiri itu pun segera meluncur turun dengan tali-tali yang dijulurkan dari atas itu. Yang merasa ginkangnya cukup dapat diandalkan, meloncat begitu saja dari atas tembok. Meskipun Bu Sian Hwas Hiu sudah menganjurkan agar berhati-hati, jangan sampai kakinya patah sebelum bertempur. Munculnya Bu Sian Hwas Hiu dan kelompoknya yang menerjang langsung kesasarannya itu telah membuat para prajurit Ui Ikun semakin kebingungan. Pasukan itu memang bukan pasukan yang terlatih sebaik Hwe Liong Kunya Pak Kiong Liong misalnya. Jarang berlatih dan jarang pula terjun di medan yang sebenarnya, sehingga kini mereka agak kacau ketika melihat musuh muncul dari segala penjuru. Selain itu, ratusan ekor kuda yang terlepas dari kandangnya telah berlari-larian dengan liarnya ke segala penjuru, karena ketakutan melihat api yang berkobar, membuat semakin bingungnya para prajurit. Bunyikan tanda bahaya teriak seorang perwira. Tapi seorang prajurit menjawab, lonceng tanda bahaya tidak bisa dipukul, sebab gardunya sudah dikuasai oleh sekelompok. Musuh yang dipimpin oleh seorang imam bersenjata pedang. Kalau begitu, buka pintu gerbang agar salah seorang bisa keluar untuk minta bantuan ketangsi teriak perwira itu lagi. Juga tidak bisa. Pintu gerbang dijaga sekelompok musuh pula. Gila! Gila! Berapa orang yang menjaga lonceng bahaya dan yang menjaga pintu gerbang? Lima orang menjaga lonceng, lima orang menjaga gerbang. Apa? Tidak salahkah pendengaranku bahwa kalian yang berjumlah berpuluh-puluh ini tidak mampu menguasai hanya sepuluh orang? Kalian ini berotak udang atau kerbau atau apa? Ternyata dalam bingungnya perwira itu juga tidak dapat segera memutuskan apa yang harus diperbuat. Yang keluar dari mulutnya bukan perintah-perintah yang terarah, Melainkan cuma caci maki yang tak keruan tujuannya, membuat perwira-perwira bawahan. Yang menunggu perintahnya itu pun ikut kebingungan. Demikianlah keadaan kacau balau, perkelahian terjadi di segala sudut dan andai kata busian huwasyo tau apa yang terjadi di sudut-sudut gelap itu maka hatinya pasti akan sedih sekali. Manusia membantai manusia. Para pendekar tidak lagi berusaha untuk mengekang senjatanya agar tidak membunuh prajurit musuh, melainkan sudah kehilangan kesabaran. Jika pedang terayun, maka tujuannya bukan cuma membuat musuh kehilangan senjata dan tak berdaya, Melainkan dengan sekuat tenaga dengan harapan musuh akan terbelah dagingnya atau patah tulangnya. Namun pihak pejuang memang tidak mempunyai pilihan lain, jumlah mereka terlalu sedikit untuk menghadapi prajurit musuh yang berjumlah ratusan orang itu, dan setolol-tololnya prajurit-prajurit Ui Ikun itu namun mereka pun prajurit yang pernah mengalami pendadaran pula. Berbaik hati kepada prajurit-prajurit itu sama saja dengan membunuh diri. Dan beban yang harus dipikul oleh para penentang manju itu bertambah berat ketika para jago-jago silat sewaan Pak Kiong An mulai bertebaran keluar dari seorangnya. Mereka ini tidak berseragam prajurit, namun kepandaian silatnya rata-rata di atas para prajurit, bahkan tidak sedikit yang lebih unggul dari para perwiranya. Banyak di antara mereka berasal dari golongan hitam, golongan yang tidak mau tahu soal apapun kecuali kepentingan diri mereka sendiri. Jika mereka bertempur di pihak prajurit manju, bukan karena mereka setia kepada pemerintah manju, melainkan karena sudah dibayar oleh paklongan. Untunglah para pejuang yang menyerbu penjara itu pun merupakan orang-orang terbaik dari perbaga perguruan ataupun kelompok perjuangan. Bukan saja semuanya berilmu tinggi, namun juga sudah siap mengorbankan diri apabila perlu, demi penjuangan mereka. Di tengah-tengah hirup pikuk itu Busian Hwasio memimpin kelompoknya untuk menuju ke bagian tengah penjara. Di situ ada sebuah bangunan besar berpintu hitam, yang dalam denah disebut dengan ruangan hitam. Beberapa kali kelompok kecil 10 orang itu berpapasan dengan kelompok prajurit yang sedang berlarian kebingungan, dan terlibat pertempuran. Dan dalam perang seperti itu Busian Hwasio yang tidak suka membunuh itu pun terpaksa tidak dapat mengendalikan toya besinya yang berputar bagaikan baling-baling tertiup angin ribut itu. Ia masih berusaha untuk tidak mencabut nyawa musuh-musuhnya, cukup dilumpuhkan dengan dipingsankan atau dipatahkan kakinya, saja. Tapi tak terhindar bahwa beberapa prajurit musuh tersambar kepalanya sehingga retak, atau tersodok tulang rusuknya sehingga tulang-tulangnya berpatahan ke dalam. Jika ini terjadi, Busian Hwasio merasa menyesal tetapi tidak dapat berbuat lain daripada itu. Di samping Busian Hwasio, dua orang adik seperguruannya itu pun membabat setiap musuh yang merintangi mereka. Bugong Hwasio adalah seorang totu, pendetai yang tidak menggunduli rambutnya, melainkan dibiarkannya panjang sampai ke punggung, dan kepalanya dilingkari sebuah gelang tembaga. Senjatanya adalah sebatang toya yang disebut Hang Pian Jan, semacam toya para rahib yang salah satu ujungnya berbentuk bulan sabit menghadap ke depan. Dengan penampilannya itu Bugong Hwasio mirip seorang malaikat atau dewa seperti yang sering dilukis di gambar-gambar atau dipatungkan di kuil-kuil. Setiap kali senjatanya menderu dengan hebatnya dan membuat tiga atau empat orang musuh kehilangan senjata dari tangan mereka, lalu disusul dengan tendangan-tendangannya yang membuat prajurit-prajtiri musuh terpental bertebaran. Masih ada Bu Teng Hwasio yang juga bersenjata toya besi, sepasang imam dari Hong Tong Pai, William Chu dan Hwi Seng Chu, yang memegang senjata serupa, yaitu pedang di tangan kanan dan hutim, kebut pertapa, di tangan kiri. Setiap kali hutim berhasil melibat senjata musuh disusul dengan tabasan pedang yang telak. Si pengemis bertampang jutawan sanciok peng yang gemuk itu pun sekarang tidak nampak kejenakaannya. Sebatang tongkat yang tadinya digendong di punggungnya, kini dipegangnya dan digunakan untuk mengamuk kawanan prajurit. Pengemis yang sehari-harinya kelihatannya hanya makan dan tidur itu, ternyata dapat juga berkelahi segarang banteng terluka. Memang jarang yang tahu bahwa sehari sekali pengemis yang nampak pemalas itu tentu mencari sebuah tempat yang sepi untuk melatih ilmu tongkatnya. Begitulah, rombongan busian HWSO yang terdiri dari 10 orang itu benar-benar tidak tertahan oleh para prajurit, meskipun di antara prajurit itu terdapat pula Setsin Kui, Sisetan Ganas, Ho Ho Im yang berpakaian seragam lengkap perwira itu. Juga ada dua orang jagoan sewaan lainnya yang tidak cukup tenaganya untuk membendung laju busian HWSO dan kawan-kawannya. Apalagi ketika beberapa puluh langkah di belakang kelompok busian HWSO, kelompok ginian Cu Tong Wi Hang mulai terjun ke gelanggang pula. Tugas kelompok ini memang harus membayangi kelompok busian HWSO agar dapat menyelesaikan tugasnya untuk membongkar penjara. Dengan pedangnya yang berkilauan, Tong Wi Hang sendiri memimpin teman-temannya untuk mendesak ke depan dan ia sendirilah hujung tombak dari gerakan itu. Pendekar dari kota Taibeng yang suka berpakaian serba putih bersih itu, malam ini agaknya harus sedikit mengubah kebiasaannya dengan berpakaian serba hitam agar tidak menyolok dalam gerakan di malam hari itu. Di sampingnya adalah adik perempuannya dan iparnya. Tong Wi Lian, si macan betina dari Siaulimbe itu adalah seorang ahli ilmu silat tangan kosong, terutama ilmu yang mengutamakan kekuatan jari-jari seperti coakun, silat tular, dan pekokun, silat bangau putih, dan dilengkapi dengan wanyotui, ilmu tendangan bebek, yang lincah. Namun dalam pertempuran yang kisruh itu Tong Wi Lian tidak mau menanggung akibat apabila ada senjata musuh yang menyasar ke tubuhnya, makalapun mengeluarkan senjata yang sebetulnya bukan senjata, yaitu sehelai selendang panjang yang sehari-harinya selalu dilibatkan di pinggangnya dengan kain sutera, sepanjang sedepa itulah ia membuat musuh-musuhnya tercengang. Kain itu dapat menari-nari dengan lemasnya seperti seekor burung hang menari di udara, tapi di lain saat mematuk seperti seekor ular yang ganas ke jalan-jalan darah yang lumpuhkan musuh, dan jika diputar kencang disertai penyaluran tenaga dalamnya, maka selendang itu menjadi lurus seperti sebatang toya besi yang dapat mengempelang pingsan korbannya. Sedang suami Tong Wilian yang bernama Tingbun itu telah membuktikan dirinya sebagai ahli GWA Kang, tenaga luar, yang patut disegani DL jaman itu. Lelaki berusia 40 tahun yang berbadan ramping tegap dengan tangan-tangan yang besar berotot. Itu adalah jago dalam Ngo H.O. Utoan Bun Tzu Hoat. Ilmu golok lima hari mau mencegat pintu, sedang dalam tangan kosongnya adalah ahli dalam dua macam ilmu keras Ngo Heng Chiang, telapak tangan lima unsur, dan Ngo Heng Chiang, cengkeraman kuku elang. Goloknya yang diputar kencang seperti baling-baling itu membuat prajurit-prajurit musuh tersibak mundur, dan yang terlambat mundur akan termakan oleh goloknya. Di samping itu masih ada Tiong San Siang H.O. U yang bertempur benar-benar seperti macan-macan kelaparan di tengah kambing-kambing. So H.O. U dan Sopam merupakan lawan-lawan yang harus diperhitungkan pula sehingga dua orang perwira telah turun ke medan untuk menghadang kedua saudara itu agar tidak menimbulkan korban berlalu banyak. Begitu pula jago-jago lainnya yang termasuk kelompok Tong Wi Hang telah berkelahi dengan semangat tinggi, sehingga kerumunan prajurit yang tadinya hanya mengepung Bu Sian H.O. dan kelompoknya itu pun sekarang terbagi. Bu Sian H.O. tidak mau kehilangan waktu. Setiap kelompok sudah punya tugasnya sendiri-sendiri. Makalah segera memberi aba-aba kepada kelompoknya, jangan tertahan di sini terjang ke pintu hitam itu Bu Gong Sute, kau di depan dan kau sudah mengerti apa tugasmu beres, So H.O. teriak Bu Gong H.O. menyahut perintah kakak seperguruannya itu. Teriakannya menggelegar seperti guntur sehingga beberapa orang di sekitar dirinya merasa telinganya pekak, dan ketika itulah Bu Gong mengayun senjata Hang Pian Jan-nya dengan jurus H.O. menyapu ribuan tentara, membuat tiga orang prajurit musuh terlempar seketika dari gelanggang. Dengan luka parah. Melihat keperkasaan pendeta berambut seperti singa ini, prajurit-prajurit musuh yang bernyali agak kecil segera menjadi gentar dan memilih lawan lain. Kemudian Bu Gong H.O. membulang balingkan tongkatnya sambil berteriak kepada anggota kelompok lainnya, ikuti aku menerjang ke pintu hitam. Teman-temannya pun bagaikan mendapat tambahan semangat ketika melihat keperkasaan Bu Gong H.O. Serentak beragaikan serigala-serigala kelaparan mereka maju mendesak musuh-musuhnya yang jauh lebih banyak namun bernyali lebih kecil. Pasukan Ui Ikun memang bukan pasukan berani mati seperti Hwi Leong Kunya Pak Kiong Leong, sebaliknya lawan-lawan mereka adalah pemberontak-pemberontak penentang pemerintahan. Macu yang sudah siap untuk gugur di medan laga. Tandang bagaikan singa terluka. H.O. Im yang berpakaian perwira itu berteriak-teriak memberi semangat ke anak buahnya, tahan agar pemberontak-pemberontak ini tidak mendekati pintu. Bertahan terus. Sebentar lagi bala bantuan tiba. Lawan H.O. Im adalah si pengemis San Chiok Peng yang bersenjata tongkat seukuran pedang. Ketika mendengar H.O. Im menyebut bala bantuan segera tiba, maka San Chiok Peng tertawa sambil mengejek, bala bantuan dari mana? Pintu gerbang sudah dikuasai oleh kawan-kawanku, apakah bala bantuanmu itu akan lewat langit? Belum sempat H.O. Im menjawab ejekan itu, tiba-tiba dari antara prajurit-prajurit musuh itu terdengar suara geraman dingin, benar, bantuan datang dari langit untuk mengambil nyawamu, pengemis busuk. Lalu sesosok bayangan merah benar-benar meluncur dari langit dan menyambar ke arah San Klok Peng. Dalam sambarannya terasa bahwa serangan itu bukan main-main, kecepatannya maupun kekuatannya. San Klok Peng yang tengah memusatkan perhatiannya kepada H.O. Im itu terkejut bukan main mendapatkan serangan yang agak licik itu. Namun pengemis bertubuh gemuk itu ternyata sangat tangkas, bagaikan sebuah bola baja saja ia menggelinding tubuhnya ke samping. Namun taurung topi bututnya tersambar juga oleh senjata lawan, bersama dengan segumpal kecil rambutnya. Ketika lah meloncat bangun, H.O. Im telah menyergap dengan tiat kuan H.Y.A. yang tajam itu sehingga pundak San Klok Peng terluka. Lenyaplah wajah berseri-seri dari pengemis itu, berganti dengan wajah merah padam penuh kemarahan. Berganti-ganti dipandangnya si bayangan merah yang hampir saja memutuskan batok kepalanya tadi. Ternyata adalah seorang lelaki berpakaian serba merah, baju lengan pendek dan celananya pun lengan pendek, memakai ikat kepala kuning dan ikat pinggangnya juga kuning, sedang sepatu kulitnya berbentuk aneh. Dialah salah seorang jago sewaan yang paling tangguh dari Tibet, karena namanya yang susah diucapkan maka ia lebih dikenal dengan julukannya sebagai H.W.N. Yau, si burung api. Senjatanya adalah sebilah golok yang panjangnya kira-kira hanya dua jengkal, namun berbadan lebar dan melengkung. Pisau itu adalah pisau khusus para pendekar D.L. Nepal yang sering disebut kukri. Ilmu orang Nepal dan Tibet serumpun, dengan pisau kukri mereka mahir memenggal leher musuh. Sanciok Peng yang baru saja kepalanya hampir terpenggal itu hampir saja maju untuk melabrak kedua musuhnya itu. Namun sebelum tindakan gegabahnya itu dijalankan, Buteng H.W.S. Loh dengan toyanya telah meloncat ke samping itu sambil berkata, Saudara San, kita bagi satu-satu, jangan kau ambil semua. H.W.N. Yau dengan pisau kukri-nya telah malang melintang beberapa tahun tanpa tandingan di Tibet, Nepal, Bhutan, Birma bahkan ke Semenanjung Malaka. Kali inilah muncul di Pakia atas undangan Pakiongan, dikiranya jago-jago bangsa Han, Manchu dan Mongol sama saja dengan orang-orang yang telah dikalahkannya. Namun kali ini ia tercengang. Seorang pengemis pun tidak dapat ia bunuh dengan kukri-nya, meskipunlah sudah menyergapnya dengan keri yang licik selagi si pengemis menghadapi H.W.I.M. Kini sadarlah bahwa nama besar para pendekar di daratan tengah yang terdengar sampai ke Tibet itu. Ternyata bukan omong kosong belaka. Baru San Chiok Penghanya kelas menengah saja sudah tidak dapat ia atasi, apalagi tokoh-tokoh puncaknya. Sesaat kemudian terjadilah perkelahian dua lingkaran di tempat itu. H.W.N. Yau dengan pisau kukri-nya bertarung sangat lincah menghadapi Bu Teng Hoa Shio dengan Toya Bajanya. Namun ternyata H.W.N. Yau telah membentur tembok baja kali ini. Bu Teng Hoa Shio memang tidak selincah dia, namun kokoh bagaikan angin ribut yang menggulung lawannya. Toyanya seolah sebuah pusaran angin maut yang siap menghisap dan menggelas lumat korbannya tanpa ampun. Dengan pisau kukri-nya yang pendek itu, tadinya H.W.N. Yau berharap akan dapat memaksakan sebuah perkelahian jarak dekat. Tapi setelah melihat K.W.N. Yau bertempur lawannya, ia bersyukur bahwa ia belum terlanjur masuk ke dalam lingkaran dalam dari putaran Toya lawannya, sebab jikala sudah masuk ia tidak yakin apakah dirinya akan dapat keluar atau tidak. Setan, orang-orang daratan tengah ini benar-benar banyak yang tangguh, geramnya dalam hati. Sebaliknya Bu Teng Hoa Shio juga tidak berani lengah terhadap pisau lawan yang tajam berkilat-kilat dan dimainkan dengan amat mahir itu. Gerakan-gerakannya jauh berbeda dengan silap tionggoan, ganas, cepat dan langsung kesasaran. Namun Bu Teng Hoa Shio juga waspada karena ia masih ingin berkepala. Sementara itu seluruh kelompok Bu Teng Hoa Shio dapat mendesak maju semakin dekat ke pintu hitam itu. Pihak musuh dengan gigih mencoba menahan gerak laju itu, tetapi Bu Teng Hoa Shio adalah sepasang ujung tombak yang tak terbendung siapapun. Bahkan oleh perwira-perwira yang berilmu cukup tinggi maupun oleh jagoan-jagoan sewaan. Sementara itu, pertempuran telah merata di seluruh penjara yang luas, terdiri dari banyak halaman-halaman dan lorong-lorong berliku-liku itu. Hampir semua kelompok sudah terlibat pertarungan. Bahkan orang-orang HWL Yong Pang di bagian lain yang tugasnya sebenarnya termasuk tugas tahap terakhir, yaitu menyiapkan jalan mundur bagi seluruh kelompok nantinya, agaknya selama menunggu itu pun tidak mau berpangku tangan saja. Mereka memecah diri menjadi dua bagian dan mengadakan pengacauan di arah yang berbeda, sehingga pasukan musuh semakin terpecah-pecah perhatiannya. Dalam gerakan maju kelompok busian Hwasyo mendekati ke pintu hitam itu, San Chiyok pengserta Buteng. Hwasyo yang telah bertemu dengan lawan imbangannya masing-masing itu hampir-hampir tidak beranjak dari tempatnya, sehingga mereka bisa terpisah dari kelompok mereka yang sedang maju itu. Betapapun gelisahnya mereka, tapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa sebab lawan mereka masing-masing mencegah mereka dengan gigihnya. Hwanyo nampak bertarung semakin ganas seakan kesurupan. Sedangkan Hwasyo tidak percuma berjulukan set sin kui atau si setan. Ganas. Tongkat melengkungnya yang tajam itu menyambar-nyambar semakin hebat, dan betapapun tangguhnya San Chiyok pengsi pengemis, namun kini ia kebentur suatu kenyataan bahwa ilmu Hwasyo selapis lebih tinggi daripadanya, sehingga San Chiyok peng mulai terdesak mundur selangkah demi selangkah. Untunglah keadaan yang mencemaskan dari kedua anggota kelompok Bu Sian Hwasyo itu terlihat oleh Tong Wi Hang yang bertempur belasan langkah dari tempat itu. Meskipun penerangan di tempat itu tidak cukup untuk mengusir sama sekail gelapnya malam, tapi ketajaman matah, Tong Wi Hang dapat melihat kesulitan yang diderita Bu Teng Hwasyo dan San Chiyok peng itu. Kesulitan mereka berarti kesulitan bagi seluruh kelompok Bu Sian Hwasyo, dan kesulitan kelompok Bu Sian Hwasyo menimbulkan ancaman gagalnya seluruh rencana. Karena itulah Tong Wi Hang ingat bahwa tugas kelompoknya adalah melindungi kelompok Bu Sian Hwasyo dari belakang agar dapat mencapai pintu hitam. Maka sambil mengayunkan pedang untuk merobohkan seorang perwira, dia berteriak kepada adik perempuannya, Alian, ikuti Akwawi. Lalu tubuh Tong Wi Hang bagaikan seekor burung walet saja telah melambung ke angkasa, meloncati kepala para prajurit. Gelarnya sebagai si walet perak karena kemahirannya dalam ilmu meringankan tubuh ternyata terbukti sekarang. Kepala berpuluh-puluh prajurit musuh diloncatinya begitu saja, dan di udara lah masih sempat berteriak kepada Ting Bun, Iparnya itu, Kak Bun, kau pimpin semua saudara-saudara untuk mendesak maju sedikit lagi agar kelompok Bu Sian Hwasyo dapat ditolong dari belakang. Baik, Ahong Lesahut LNG Bun singkat. Ia tahu bahwa ilmu meringankan tubuhnya sendiri memang tidak dapat dibandingkan dengan iparnya maupun lesterinya, tapi ia tidak merasa terhina, sebab ia pun punya kebanggaan tersendiri. Kekuatannya besar sehingga senjata. Musuh yang beradu berbenturan dengan goloknya pasti akan terlepas dari tangan musuh. Susul menyusul tubuh Tong Wi Hang dan Tong Wi Lian terbang di atas kepala prajurit-prajurit musuh. Begitu menakjubkan pemandangan itu sehingga tak terasa ada juga prajurit-prajurit musuh yang bersorak memuji, lupa kalau yang diuji itu adalah lawan. Tong Wi Hang langsung menuju ke arah HWN Yao. Tapi sebagai pendekar terhormatlah tidak sudi dikatakan menyergap orang secara licik, makalah tidak langsung menyerang HWN Yao dengan pedangnya, melainkan dengan tangan kirinya lah mendorong tubuh Bu Teng Ho Sio untuk menyingkir dari arna, sambil berseru, tinggalkan tempat ini dan susul kelompok Taisu. Mengurusi cecungguk-cecungguk di luar ini adalah hatugas kelompokku HWN Yao berteriak, biarkan aku memotong kepala gundul si rahib busuk itu. Jangankah selamatkan dia? Tong Wi Hang tertawa dingin, jangan besar mulut. Dengan menyuruh Bu Teng Ho Sio menyingkir sebenarnya aku sedang menyelamatkan kau dari toyab besinya yang bisa membuat benakmu berantakan. HWN Yao menggeram marah, tanpa berkata apa-apa lagi ia segera menyerang Tong Wi Hong. Kedua orang itu segera terlibat dalam pertarungan seru, sementara Bu Teng Ho Sio buru-buru bergabung dengan kelompoknya yang sudah maju beberapa langkah itu. Sementara itu, Tong Wi Lian meloncat turun tepat di depan Ho Im, sambil tertawa ia berkata, Kita bertemu lagi, setan busuk. Puluhan tahun yang lalu pernah bertempur dekat kota Bun Sio, dan aku juga melihat tampangmu ketika kau dan gerombolan Tel Yong Hiang Chu menyerbu Siong San namun kau tertangkap. Guruku telah melepaskanmu kembali dengan harapan agar kau menyadari kesalahan-kesalahanmu dan kembali ke jalan yang benar. Tetapi kau makin lama makin sesat. Dulu kau menjadi kaki tangan Tel Yong Hiang Chu. Untuk mengacaukan dunia persilatan, dan sekarang kau menjadi budak bangsa Man Chu untuk menindas rakyat. Hari ini ku bereskan nyawamu sekalian. Ho Im juga pernah mengenal Tong Wi Lian puluhan tahun yang lalu, maka sebenarnya ia agak gentar kepada perempuan murid Mendiang Hang Tai Hwa Sio dari Sio Lin B yang sejak muda dulu telah dikenal keperkasaannya itu. Banyak rekan-rekan seangkatan Hi Ho Im yang pernah mengalami hajaran Tong Wi Lian. Namun kali ini Hi Ho Im sedang memakai seragam perwira Ui Ih Kun, tentu saja ia malu menunjukkan rasa takutnya di hadapan sekian banyak anak buahnya. Maka tanpa banyak bicara lagi ia segera menyerang dengan tiat kekoannya. Kelompok Bu Sian Hwa Sio yang semakin dekat ke pintu hitam itu ternyata menghadapi perlawanan yang semakin sengit dan berat. Prajurit-prajurit musuh bagaikan mengalir tak habis-habisnya, yang depan roboh akan segera disusul dengan majunya orang di bagian belakangnya. Dalam pertempuran mahasengit itu terpaksa kelompok Bu Sian Hwa Sio kehilangan dua orang yang gugur, sementara hampir seluruh anggota kelompok telah menderita luka-luka. Namun gerak maju dari regu itu juga telah menimbulkan korban yang berlipat jumlahnya di pihak musuh. Betapapun hati Bu Sian Hwa Sio tergores pedih setiap kali melihat sesamanya kehilangan nyawa, baik itu kawan atau lawan, tapi semuanya terus berlangsung tanpa menghiraukan hatinya sedih atau tidak. Bahkan Bu Sian Hwa Sio sendiri kadang-kadang sudah menjadi seorang pembunuh, biarpunlah tidak melakukannya dengan senang hati. Tentara musuh yang berjumlah banyak itu ternyata tidak dapat menahan gerak maju dari regu yang kecil itu, dan akhirnya pertahanan musuh yang terakhir di depan pintu hitam itu pun bobol. Prajurit-prajurit musuh berlarian pontang-panting ke kiri dan kanan ketika Bu Gong Hwa Sio memutar tongkatnya dengan kencang sambil menggeram dengan menggunakan ilmu Sai Chu Ha O U Kan, ilmu singa menggeram, yang memekakkan telinga. Yang disebut pintu hitam itu adalah pintu penjara yang terbuat dari kayu jatilem yang yang kerasnya bukan main, tebalnya hampir satu setengah jengkal dan di antara sela-sela kayu dilapisi dengan lempengan-lempengan besi setebal hampir sejari. Kekokohannya sudah terkenal sejak zaman dinasti Goan dulu. Dan menurut denah, di belakang pintu itu masih ada palang pintu dari kayu yang hampir sebesar paha, dan ada ruangan yang diisi prajurit penjaga pula. Setelah regunya tiba di depan pintu hitam yang tertutup rapat itu, Bu Sian Hwa Sio segera memerintahkan regunya untuk membuat setengah lingkaran menghadap keluar, untuk melindungi dirinya dan adik seperguruannya yang akan berusaha untuk menjebol pintu itu dengan pukulannya. Namun Bu Sian Hwa Sio sadar bahwa pintu itu terlalu kuat untuk dihancurkan dengan sekali pukul saja, itulah sebabnya ia mengajak adik seperguruannya. Yang juga bertenaga raksasa, Bu Gong Hwa Sio, untuk bersama-sama menjebolnya. Sedangkan Bu Teng Hwa Sio tidak diajaknya, sebab adik seperguruannya itu bukan seorang yang menonjol tenaga dalamnya, meskipun ia memiliki keistimewaan lain pula, yaitu kelincahan yang tak tertandingi oleh kakak-kakak seperguruannya. Kata Bu Sian Hwa Sio kepada Bu Gong, Sute, kau pukul lebih dulu dengan Jian Kincun Tui, Palu Godam Sikut Seribu Kati, aku akan segera menyusulinya dengan Tai Lik Kim Kong Chiang. Meskipun pintu ini kuat, tapi kita berharap pukulan yang ketiga tidak usah kita lakukan. Baik, Su Heng. Bu Gong Hwa Sio lalu meletakkan senjata Hang Pan Jan-nya ke tanah, lalu di bawah perlindungan teman-temannya dia mulai mempersiapkan diri. Ia berdiri dengan kuda-kuda Pat Jima sambil merentangkan tangan ke samping dan mengatur napasnya, lalu tiba-tiba dengan gerak cepatlah silangkan kedua. Tangannya di atas kepala dan tubuhnya meluncur maju dua langkah dengan kuda-kuda Chou Chian Ma, disertai bentakan menggelegar maka ilmu Jian Kincun Tui kebanggaannya itu pun dihantamkan ke daun pintu dengan penuh kekuatan. Hantaman siku tangan Bu Gong Hwa Sio memang luar biasa. Pintu yaing tebal itu bagaikan diguncang gempa yang keras dan bergetar hebat, beberapa lapisan tembok rontok ke tanah, dan sepasang daun pintu yang dibanggakan sejak zaman dinasti Goan itu pun mulai retak. Belum reda kejut dan kagum dari orang-orang yang menyaksikan pertunjukan itu, kembali mereka melihat sesosok bayangan lain meluncur sambil menghantam ke pintu pula. Kali ini adalah Bu Sian Hwa Sio yang memukul dengan Tai Lik Kim Kong Chiang, telapak tangan malaikat bertenaga besar. Bu Gong memukul dengan sikut tangan, Bukian dengan telapak tangan, gembali pintu tebal dan kuat itu. Bergetar keras dan bahkan terdengar pula suara berderak dari palang pintu yang patah. Salah satu dari sepasang daun pintu maha kuat itu benar-benar telah pecah berikut palang pintunya sekalian. Agaknya tenaga Bu Sian Hwa Sio malahan berlebihan, sehingga daun pintu itu bukan cuma pecah tetapi juga lepas dari engselnya dan terlempar ke dalam suatu kekuatan yang sulit dibayangkan akan bisa dimiliki oleh manusia yang berdarah daging. Di bagian dalam pintu itu pun ada 25 orang prajurit yang dipimpin seorang perwira, muka mereka menampilkan rasa gentar dan kaget melihat pameran kekuatan yang mengerikan itu. Ketika Bu Sian dan Bu Gong Hwa Sio melangkah masuk dengan senjata-senjata di tangan, maka prajurit-prajurit itu pun melangkah mundur selangkah dengan tangan agak gemetar. Letakkan senjata kalian dan kami tidak akan mencidrai kalian, kata Bu Gong Hwa Sio. Tapi jika kalian keras kepala, kami tidak sulit untuk membabat kalian sampai habis, sebab kawan-kawan kalian yang berada di luar dan berjumlah beratus-ratus itu pun tidak dapat mencegah kami sampai ke sini. Prajurit-prajurit itu tidak menjawab tetapi melirik ke arah pemimpin mereka, seolah memujuk agar perwira itu menerima saja tawaran untuk menyerah itu agar nyawa selamat. Tapi harapan mereka sia-sia, sebab perwira itu rupanya seorang yang keras kepala, teriaknya garang, tangkap pengacau-pengacau ini. Maka di dalam ruangan yang tidak begitu luas itu pun terjadi pertempuran hebat. Bu Gong Hwa Sio melawan puluhan prajurit. Sementara pertempuran di bagian luar, terutama di sekitar pintu hitam yang sudah roboh itu, semakin panas anggota-anggota regu Bu Sian Hwa Sio merasa tekanan yang semakin berat dan merekap pun terdesak ke ambang pintu. Biarpun di antara regu itu terdapat Bu Teng Hwa Sio serta William Chu dan Hwi Seng Chu, namun prajurit musuh yang seolah mengalir. Maka di dalam ruangan yang tidak begitu luas itu pun terjadi pertempuran hebat. Bu Gong Hwa Sio melawan puluhan prajurit. Tak habis-habisnya itu membuat mereka kewalahan juga, apalagi ada juga perwira-perwira atau jago-jago sewaan Pak Kiong An yang rata-rata bertempur lebih baik dari para prajurit biasa. Lagi-lagi seorang anggota regu gugur. Untunglah bahwa regu Tong Wi Hang telah berhasil mendesak maju sampai ke dekat pintu hitam itu, dan kemudian bergabung dengan sisa regu Bu Sian Hwa Sio. Tong Wi Hang sudah berhasil mengusir HW Nio sehingga orang Tibet, yang tadinya merasa tak terkalahkan itu kabur dengan membawa luka-lukanya. Sedangkan setinggi-tingginya ilmu Setsin Kui Ho Im, ia masih kalah beberapa lapis dari si pendekar wanita Tong Wilian. Senjata Tiat Kuangnya yang telah digunakan untuk membunuh berpuluh-puluh musuh itu, kini tidak berdaya menghadapi selendang sutra yang menari-nari lincah seperti burung Hang itu, dan di lain saat berubah menjadi lurus keras seperti Toya Baja yang kekuatannya tak terbendung. Ketika punggung Ho Im terkena sebuah gebukan keras sehingga matanya berkunang-kunang, maka rontok pula lah sisa-sisa keberanian perwira yang bekas tokoh golongan hitam itu, dah ia memilih untuk memperpanjang nyawanya dengan kabur tunggang langgang. Namun sambil meninggalkan gelanggang, ia masih sempat juga memberi alasan kepada prajurit-prajuritnya untuk menjaga jangan sampai kehilangan muka, aku akan memeriksa kebagian lain yang barangkali memerlukan bantuanku. Kalian terus bertahan di sini. Tong Wilian tidak mengejar musuhnya itu. Bahkan ia berharap agar nanti Ho Im bertemu dengan bekas rekan-rekannya, yaitu para Tong Chu HWL Yongpang. Dulunya Ho Im ini bekas Tong Chu HWL Yongpang pula, namun Tong Chu yang diangkat oleh Tel Yong Hayang Chu untuk menandingi kelompok tandingan yang bermaksud menyayangi, bahkan menyingkirkan, ketua HWL Yongpang yang sah. Jika malam ini Ho Im bertemu para Tong Chu yang setia kepada ketua Shah HWL Yongpang, maka berarti malam ini akan menjadi ujung perjalanan hidup Ho Im. Para Tong Chu HWL Yongpang itu tentu akan menghukum Ho Im bukan sekedar sebagai pengkhianat terhadap ketua HWL Yongpang, melainkan juga sebagai kaki tangan mancu. Kesalahan ganda. Sementara itu, sambil terbirit-birit menjauhi Tong Wilian, Ho Im juga mengumpat-umpat dalam hatinya, apakah Tel Yong Hayang Chu sengaja memberi keterangan yang salah? Katanya serangan kaum pemberontak ini baru akan dilakukan tiga hari lagi, kenapa sekarang pemberontak-pemberontak Jahanam ini sudah bergerak. Demikianlah, dengan kaburnya HWN Yau serta Ho Im sebagai jago-jago yang paling diandalkan, maka bertambah lemahlah perlawanan para prajurit di tempat itu, meskipun jumlah mereka lebih banyak beberapa perwira, terutama yang berkebangsaan mancu asli, bertempur dengan gigihnya dengan ilmu yang lumayan, tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang dapat menyamai ketangguhan He Ho Im maupun HWN Yau. Jika perwira-perwira itu kebentur Tong Wi Hang, Tong Wilian ataupun Ting Bun, maka perwira-perwira itu tidak akan dapat melawan mereka lebih dari sepuluh jurus. Tong Wi Hang segera memerintahkan regunya untuk segera mengambil tempat di depan-didepan pintu hitam itu, bergabung dengan regu Bu Sian Hwes Hio yang sudah bertahan di tempat itu sejak tadi. Bagus, Saudara Tong, kau sudah menempati tempat yang tepat, kata Bu Sian Hwes Hio di tengah-tengah hirup ikutnya pertempuran. Ada anggota regu Saudara yang gugur. Dua orang, Sahut Tong Wi Hang sambil menangkis tombak seorang prajurit yang hampir melubangi dadanya. Lalu dengan sebuah putaran cepat, ia melemparkan tombak prajurit itu ke udara di susul sebuah sabetan yang melemparkan nyawa prajurit itu untuk bersujud kepada nenek moyangnya. Setelah merasa bahwa pertahanan DL pintu hitam itu cukup kuat untuk menahan para prajurit supaya tidak menyerbu ke dalam, maka pekerjaan Bu Sian sekarang adalah membantu Bugong untuk menaklukan prajurit-prajurit yang di dalam ruangan itu. Perwira yang memimpin mereka sudah roboh, dan prajurit-prajurit itu pun bertempur dengan setengah hati. Maka ketika Bugong Hwas Hiyo membentak sekali lagi dengan suara bagaikan guntur, menyuruh prajurit-prajurit itu untuk menyerah, maka entah siapa yang mendahului meletakkan senjata, sisa-sisa prajurit di ruangan dalam yang hanya sedikit itu pun berturut-turut meletakkan senjata sebagai tanda menyerah. Bagus seru Bugong Hwas Hiyo. Sekarang semuanya masuk ke situ perintahnya sambil menunjuk sebuah ruangan berterali besi yang masih kosong. Tanpa berani membantah lagi, prajurit-prajurit itu masuk ke kerangkeng itu yang kemudian dikunci dari luar oleh Bugong Hwas Hiyo, dan kuncinya dilemparkan jauh-jauh. Sehingga tidak akan terjangkau oleh tangan prajurit-prajurit itu seandainya mereka ingin melepaskan diri dari kerangkeng itu. Bugong Hwas Hwas Hiyo tersenyum melihat tindakan adik seperguruannya itu, namun ia puas bahwa pertempuran DL bagian dalam bangunan itu tidak memakan Koh Banjiwa terlalu banyak. Hanya si perwira yang keras kepala tadi dan beberapa prajurit yang mengikuti jejaknya. Maka dengan leluasa kecua orang pendekta Sio Lim Si itu melepaskan tawanan-tawanan yang memang patut untuk dibebaskan, yaitu para pejuang penentang pemerintahan mancu yang dipenjarakan. Tetapi kedua pendekta itu tidak membebaskan semua orang. Mereka tahu bahwa di penjara itu pula terdapat para perampok, pembunuh, pemerkosa dan lain-lainnya yang memang sudah sepantasnya mendekam di balik trali besi itu. Penjahat-penjahat itu pun berteriak-teriak minta dibebaskan, namun teriakan mereka berbah. Menjadi caci maki kotor ketika kedua pendekta itu tidak menggubris mereka. Begitu bebas, para tahanan itu segera memungut senjata-senjata para prajurit yang bergeletakan di tanah, lalu ikut bertempur melawan musuh. Di antara tahanan-tahanan yang dibebaskan itu ada dua orang tokoh yang ilmunya malahan lebih, tinggi dari Bu Sian maupun Bu Gong Hwasio. Kedua tokoh itu di masa lalu termasuk tokoh puncak dalam HWL Yongpang, kedudukannya lebih tinggi setingkat dari para tongcu. Yang satu bernama Ling Tianqi yang wajahnya penuh bulu seperti monyet, sehingga ia dijuluki Jan Jiyusin Wan, monyet sakti berlengan seribu, dan lainnya adalah seorang Hwasio bertubuh pendek gempal, janggutnya keriting dan berwarna pirang, matanya biru dan hidungnya mancung, tampang orang sukuwi asli. Hwasio itu adalah bekas seorang pendekta Sio Lim Si, namun kemudian bergabung dalam pergerakan HWL Yongpang ketika menentang. Dinasti Beng, bahkan di HWL Yongpang ia mendapat tempat yang terhormat. Karena itu, ketika berhadapan dengan Hwasio bertubuh pendek gempal itu, Bu Sian dan Bu Gong Hwasio sering tak memberi hormat. Salamu untuk Sushyok, Paman Guru. Hong Goan Hwasio tertawa dan menyahut, bagus kalian datang. Kalau kalian terlambat beberapa hari lagi, kalian hanya akan menjumpai tubuh Sushyokmu dan Saudara Ling ini tanpa kepala, sebab keputusan hukuman mati untuk kami sudah ditetapkan dan tinggal menunggu pelaksanaannya saja. Mari kita keluar dari sini. Di sebelah luar, beberapa teman sedang melawan musuh dengan sibuknya, ajak Bu Sian Hwasio. Dan kami masih harus membongkar penjara ini di bagian lain untuk membebaskan beberapa orang lagi. Baik, hi, keledai gundul, mari kita terjang keluar, kata Ling Tianqi kepada Hong Goan Hwasio sambil memungut sebatang pedang prajurit di tanah. Hong Goan Hwasio memungut sebatang tombak dan berkata, benar, selama ini kita dirantai seperti binatang saja, tak dapat bergerak sehingga tubuh kita pegal semuanya. Sekarang saatnya untuk mengebuk pantat orang-orang manju itu. Bu Sian Hwasio agak cemas melihat keberingasan Paman Gurunya dan sahabatnya itu, maka ia pun memberi hormat dan berkata, Su Siyok dan Ling Long Hiong, kami mohon agar kalian tidak membunuh semena-mena. Prajurit-prajurit musuh itu pun sesama manusia yang punya keluarga dan punya anak istri, jangan membuat melayangnya nyawa sesama jika tidak terpaksa sekali. Agaknya pendeta Sukuhui itu memang bukan pembunuh berdarah dingin. Nasihat keponakan muridnya itu diterimanya dengan senang hati, dengan kekuatan jari-jarinya yang pendek-pendek itu pun ia mematahkan kepala tombak yang terbuat dari besi itu, sehingga tombak berubah menjadi toya. Katanya, jangan kalian khawatir, biarpun aku malas. Bersembahyang tapi aku ingin jadi murid Seng Buddha yang baik. Sekedar menghajarkan tidak berarti membunuh. Sementara itu, Tong Wihang dan lain-lainnya yang bertahan di pintu masuk itu, telah mulai kelelahan juga. Musuh benar-benar terlalu banyak. Gugur satu muncul dua orang, dua dibabat muncul empat orang, dan ternyata tidak semua prajurit musuh bernyali kecil. Yang bernyali kecil pun karena banyak rawannya menjadi timbul keberaniannya. Beberapa anggota regu Tong Wihang maupun regu Bu Sian Hweshyo mulai berguguran pula. Saat itulah dari dalam bantuan para bekas tahanan itu datang, langsung terjun ke garis depan dengan senjata di tangannya masing-masing dibantu oleh tokoh-tokoh berilmu tinggi seperti Ling Tianqi dan Hong Goan Hweshyo, maka dalam waktu singkat kepungan musuh jebol. Bu Sian Hweshyo segera memimpin sisa-sisa regunya untuk menyerbu bangunan penjara yang sabtunya lagi. Keadaan amat berat yang dialami oleh semua regu pejuang itu dialami di semua tempat. Regu pimpinan pangeran Culengong yang tadinya berhasil membuat musuh ketakutan, kini mengalami kesulitan. Kepanikan musuh tidak lama, sebab bagaimanapun juga mereka adalah prajurit-prajurit terlatih, dan setelah musuh tidak panik lagi maka mereka pun dapat mengatur diri sehingga mampu memberikan perlawanan yang kuat. Kini pangeran Culengong dan regunya lah yang terjepit. Pangeran Culengong yang bersenjata tombak Hang Tian Ke, tombak bercagak seperti senjata dari tokoh sejarah zaman dinasti Tong Si Jin Kui, telah membasai senjatanya itu dengan darah musuh-musuhnya. Namun musuh mengerumuninya seperti semut mengerumuni ulat, seolah tak habis-habisnya, sehingga lengan pangeran Culengong mulai terasa pegal. Begitu pula yang dialami oleh Kong Sun Hui. Dengan sepasang ruyung bajanya ia sudah memecahkan beberapa kepala musuh, dan merobohkan banyak orang, tapi sebuah tombak musuh sempat menyelonong menerobos pertahanannya dan melukai lambungnya. Bangsat keparat mancu. Majulah semuanya untuk menerima hajaranku teriak Kong Sun Hui yang pikirannya mulai kacau karena kelelahan itu. Hayo hadapilah Kong Sun Hui, Panglima pasukan ke-11 dari kerajaan Beng Yang Agung. Seorang perwira mancu yang memimpin pertempuran DL bagian itu tertawa dingin ketika mendengar teriakan Kong Sun Hui itu. Kata perwira itu dengan mengejek, Hi, Panglima kerajaan Agung Yang Setia, mari aku bantu dengan senjataku ini supaya bisa menyusul kaisar Cong Chengmu itu di akhirat. Dengan marah Kong Sun Hui menerjang perwira itu, namun perwira itu pun dengan garangnya menyambut serangannya tanpa takut. Senjatanya adalah sebatang tombak besi yang berat namun dapat dimainkan dengan ringan dan cepat karena tangannya yang besar. Satu demi satu anggota-anggota Jet Goat Pang yang mengikuti pangeran. Chu Lengong itu mulai berguguran. Dan sebelum mereka roboh ke tanah, dengan fanatik mereka meneriakan semuayan perjuangan kaum Jet Goat Pang Seng Wi Beng Jin Si Wi Beng Kui, hidup menjadi rakyat kerajaan Beng, mati menjadi hantu kerajaan Beng, namun ada yang baru mengucapkan separuh dari kalimat yang membakar semangat, dan tubuhnya sudah keburung roboh dengan nyawa melayang. Di saat regu pangeran Chu Lengong bagaikan telur DL Ujung Tanduk, tiba-tiba dari arah selatan terdengar suara suitan tiga kali berturut-turut. Itulah isyarat dari Bu Sian Hwasio bahwa semua tawanan telah berhasil dibebaskan, dan semua regu segera mundur ke arah selatan untuk melepaskan diri dari musuh. Mendengar itu, pangeran segera memimpin anak buahnya yang tinggal beberapa gelintir untuk menerjang ke selatan. Ketika melihat Kong Sun Hui masih saja bertempur berkutatan melawan perwira. Man Chu bersenjata tombak itu tanpa ketahuan siapa yang bakal menang dan siapa yang bakal kalah, pangeran segera berteriak, Kong Sun Chiang Kun, bergerak sesuai dengan rencana. Isyarat dari Bu Sian Hwasio sudah terdengar. Namun Kong Sun Hui menjawab dengan teriakan kalap, Biarpun tubuhku tercincang, aku harus merobek anjing Man Chu bermulut kotor ini, karena ia telah berani menghina mendilang seribaginda. Dalam keadaan mendesak, pangeran Chu Lengong menjadi kehabisan kesabaran, Kong Sun Chiang Kun, kau bisa merusak seluruh rencana dan menjadi penyebab bencana bagi regu-regu lainnya. Ikuti perintahku atau kau harus dipecat sebagai seorang prajurit yang tidak taat kepada junjungannya? Bagi seorang prajurit yang setia membabi buta kepada dinasti Beng semacam Kong Sun Hui ini, maka yang lebih menakutkan dari kematian adalah jika ia dipecat tidak hormat dari Jit Goat Pang yang selama ini dianggapnya sebagai susunan pemerintahan kerajaan Beng. Di luar ibu kota itu, gertakan pangeran itu telah membuatnya bertempur sambil mundur, meskipun kebenciannya membuatnya lah ingin menghantam kepala musuhnya sampai remuk. Perwira Man Chu bersenjata tombak itu tidak mau membiarkan musuh mundur begitu saja setelah melakukan pembakaran dan pengacauan. Ia pimpin anak buahnya untuk terus mengejar sambil menekan regu pangeran Chu Lengong yang tinggal empat orang itu. Tumpas habis semuanya, jangan sisakan seorang pun jeperintahnya. Selain pangeran Chu Lengong dan Kong Sun Hui, yang dua lainnya adalah dua orang bekas perwira Beng berpangkat Chong Peng, masing-masing bernama Song Sin Kiam dan Wan Liu Chong. Meskipun mereka berdua juga bertempur dengan dibekali semangat berani mati yang berkobar-kobar, tetapi karena kepandaian mereka pun tidak lebih dari Kong Sun Hui yang juga biasa-biasa saja itu, maka amukan mereka tak banyak terarti. Regu pangeran Chu Lengong dan pengikutnya tetap saja terpanjang di tempat itu. Jangan lagi untuk bergabung dengan Bu Sian Hwes Hio untuk mundur serempak, sedangkan untuk bergeser sejengkal begitu sulit. Agaknya Regu itu benar-benar akan tertumpas habis, dan sebuah gerakan bawah tanah yang menamakan diri Serikat Matahari dan Rembulan akan kocar-kacir, sebab Jit Goat Pang tanpa pangeran Chu Lengong akan seperti ular tanpa kepala. Saat itu, dari sebuah lorong gelap muncul serombongan orang yang berlari-lari ke arah kuda yang terbakar itu. Dalam gelapnya malam belum terlihat mereka itu siapa, namun setelah cahaya api menimpa wajah mereka terlihatlah yang paling depan itu adalah pangeran Chu Hin yang bersama dengan Li Tiang Hong, diikuti beberapa bekas tahanan yang semuanya adalah tokoh-tokoh Jit Goat Pang yang tertangkap lebih dulu dari pangeran Chu Hin yang. Namun kini mereka semua sudah bebas begitu melihat pangeran Chu Lengong dan si sargunya yang tinggal tiga orang itu terkepung musuh tanpa berkutik, maka pangeran Chu Hin yang segera menyerbu sambil berteriak, Kakanda Chu Lengong, aku datang. Segera mundur ke selatan agar tidak terlambat. Alangkah gembiranya pangeran Chu Lengong melihat adiknya dalam keadaan selamat dan sudah bebas, meskipun tampang adiknya itu menjadi cekung dan kotor karena berhari-hari tersekap di penjara dan pakaiannya pun compang-camping. Maka semangat tempur pangeran Chu Lengong pun menghebat. Dan kedatangan pangeran Chu Hin yang, Li Tiang Hong dan lain-lainnya itu membuat pertempuran di dekat kandang kuda itu berubah keseimbangannya. Prajurit-prajurit musuh tidak dapat lagi merintangi gerak mundur sisa-sisa dinasti Beng itu, meskipun tidak berarti pasukan Manchu berhenti mengejar mereka. Saat itu semua regu memang sudah bergerak ke dinding selatan, seperti telah disepakati dalam rencana. Dan regu orang-orang HWL Yongpang di bawah pimpinan Tiat Jiao Toan Kua Heng sudah bekerja dengan baik untuk menyiapkan jalan mundur bagi semua regu itu. Tali-tali sudah terpasang berjuntayan dari atas dinding, nantinya untuk memanjat bagi para pejuang yang ilmu meringankan tubuhnya cukupan saja, tidak lihai. Delapan orang HWL Yongpang Tong Chu seorang Hutong Chu, wakil pemimpin kelompok, ditambah dengan Gin Ho Akyamau Yang Seng dari Ho Asan Pei telah berjaga-jaga di bawah dan di atas dinding untuk menjaga agar tali yang telah terpasang itu tidak diputuskan oleh musuh. He Ho Im yang memimpin prajurit-prajurit Ui Ikun itu hampir meledak dadanya ketika melihat penyerang-penyerang itu berhasil membobol penjara dan membebaskan banyak tawanan bahkan kini malah mereka hampir berhasil melarikan diri pula. Namun He Ho Im tahu bahwa ia dan prajurit-prajuritnya tidak akan dapat menahan gerak mundur lawan, sementara bala bantuan yang diharapkannya pun belum kunjung tiba. Dilihatnya Regu Bu Sian Hwa Shio dan Regu Tong Wihang sudah lebih dulu berhasil mencapai kaki dinding, dan bergabung dengan Regu HWL Yongpang untuk menghadapi musuh dari segala penjuru. Orang-orang bekas tahanan yang terdiri dari macam-macam golongan itu pun bertempur dengan sangat gigih, berdampingan dengan orang-orang yang telah membebaskan mereka. Ada di antara mereka berasal dari golongan-golongan yang saling bermusuhan di masa lalu, tapi di medan tempur itu mereka telah melupakan persengketaan mereka dan berjuang bahu-membahu melawan pasukan mancu. Bu Sian Hwa Shio sempat mendekati Kwa Heng dan bertanya, Saudara Kwa Regu T. Sian Tojin dan Regu Pangeran Cu Lengong sudah berkumpul atau belum? Belum, sahut Kwa Heng singkat. Orang tua bungkuk yang mahir kau kun, silat kera, dan biasanya hanya mengandalkan kekuatan jari-jarinya untuk bertempur itu, kini terpaksa memegang senjata dalam. Pertempuran yang ribut itu. Dengan sepasang pedang pendek di tangannya, la berkelahi selincah seekor kera, sehingga prajurit-prajurit musuh sulit mengenalnya, sebaliknya sepasang pedang pendeknya berkali-kali meminta korban. Di dekat Kwa Heng, bertempurlah Tong Chu Hwa Lengong Pang lainnya, yaitu Oh Yun Kim si orang Korea yang berjulukan Bu Ing Tui, tendangan tanpa bayangan. Dalam kisruhnya pertempuran itu, ia tetap mantap tanpa sepotong senjata pun di tangannya, hanya mengandalkan sepasang kakinya yang merupakan senjata yang dasyat itu. Ketika seorang prajurit musuh menyerang dengan tombaknya, Oh Yun Kim berkelit memiringkan tubuh sambil mengempit tombak musuh, lalu tendangannya melayang secepat kilat ke iga prajurit musuh itu. Musuh terjungkal dengan tulang-tulang iga yang berpatahan. Di tengah hiruk pikuk itu, Oh Yang Seng yang berjaga-jaga di atas tembok rupanya dapat melihat kekejauhan, dan ia berteriak dari atas. Ketika orang prajurit musuh menyerang dengan tombaknya, Oh Yun Kim berkelit memiringkan tubuh sambil mengempit tombak musuh, lalu tendangannya. Tembok Bu Sian Tai Su, Rombongan T. Sian Tojin sedang menuju kemari, tapi musuh terus mengejar dan menghalangi sehingga gerakannya agak lambat.